Cetak 2 gol beruntun, Flavio Silva Semakin dipercaya pelatih Persik Kediri Persik Kediri semakin percaya diri menatap duel kontra Barito Putra Pada pekan ke-28 BRI Liga 1 di Stadion Brawijaya Kediri Tak cuma bermodal kemenangan saat mengalahkan Arema dengan skor 3-2 Performa individu para pemain Persik Kediri juga semakin menampilkan progres positif Satu dari sederet pemain yang menambah perhatian publik yalah Flavio Silva Striker asal Portugal itu, baru saja mencetak 2 gol beruntun di Liga 1 Gol dari Flavio Silva, sangat penting untuk mental dia agar segera bangkit Begitupun dengan pergerakannya, juga semakin lebih baik, ucap pelatih Divaldo Alves Seperti diketahui, Flavio Silva memang baru mencetak gol perdananya untuk tim macan putih Yaitu pada pekan ke-26 saat mengalahkan Rans Nusantara, sejak didatangkan pada transfer Januari lalu Golnya pada menit ke-9 itu, membuka kemenangan Persik Kediri dengan skor 5-1 atas Rans Nusantara Tak sampai di situ, Divaldo Alves juga memberi apresiasi, terhadap kontribusi striker asal Portugal tersebut, setelah menjalani 6 laga tanpa gol Terlebih lagi, Divaldo sendirilah yang memberi rekomendasi kepada manajemen untuk memboyong Flavio Silva dari Liga Luxembourg Untuk saat ini, Flavio sedang fight dalam melakukan adaptasi, di sepak bola Indonesia Semua orang di dalam tim ini, terus memberi dukungan kepada Flavio Semoga gol lainnya bisa berlanjut, imbu sang pelatih Selain Flavio Silva, nama Renan Silva juga semakin menunjukkan ketajamannya, sebagai gelandang serang bagi tim macan putih Begitu pula dengan striker masa depan Persik Kediri, yaitu Mohamad Hanafi, yang mulai menunjukkan potensinya Sementara untuk di lini pertahanan, duet back tengah Anderson Nasimento dan Hamrahe Hanusa, telah memperlihatkan performa yang solid Saya percaya kepada siapapun yang turun bermain, dan nantinya, mereka akan memberikan permainan yang maksimal Tutup eks pelatih Persijab Jepara tersebut Tak diunggulkan lawan Arema FC, Divaldo Alvis beri apresiasi ke pemain Persik Kediri membungkam semua prediksi publik, yang lebih mengunggulkan Arema FC, untuk memenangkan derby jatim di Stadion PT IK Jakarta Selatan Menempati peringkat yang lebih rendah, nyatanya memang tidak bisa menjadi acuan, dalam menilai kekuatan dan potensi tim di Liga 1 musim ini Persik yang masih terbenam di papan bawah, berhasil merebut poin penuh setelah mengemas kemenangan 3-2, atas Arema FC selaku tuan rumah Tentu, saya harus memberi apresiasi kepada seluruh pemain Mereka sudah luar biasa, mereka bekerja keras, dan fokus untuk mendapatkan 3 poin Performa mereka sudah meningkat, dan juga semakin baik, kata pelatih Divaldo Alvis Seperti diketahui, tim Macan Putih sebenarnya nyaris menutup laga dengan kemenangan skor besar Namun sayangnya, 3 gol yang dilesakan kemudian dikejar tim Singoedan Jika kunci kemenangan dilihat dari jumlah peluang, Persik Kediri sebetulnya memang layak disebut mendominasi permainan, dibanding dengan Arema FC Divaldo Alvis bahkan menyebutkan, bahwa Renan Da Silva dan kawan-kawan, bisa saja mencetak gol lebih banyak jika eksekusi peluang lebih baik lagi Setidaknya, mungkin ada 2-3 peluang lagi, yang bisa kami jadikan sebuah gol Untuk di babak pertama, kami memang menguasai jalannya pertandingan, beber sang pelatih Dari paparan situs Liga Indonesia, Persik memang lebih unggul dari segi penciptaan peluang, untuk membukukan sebuah gol Tim Macan Putih melepaskan total 16 kali tembakan, dengan 7 di antaranya mengarah ke gawang Sementara untuk Arema FC, mereka 13 kali menciptakan peluang, dan 6 di antaranya mengancam gawang Persik Kediri Meski demikian, kami harus evaluasi lagi tim ini, untuk lebih baik ke depan Terutama jika kami melihat di babak kedua Ada pun kunci dari kemenangan Persik kali ini, ialah kecermatan dalam menganalisis kekuatan tim lawan dari segala lini Divaldo tampak mempersiapkan hal ini sejak sebelum berangkat ke Jakarta, untuk menghadapi Arema FC Hasilnya pun sesuai harapan, dimana Persik mampu membawa pulang 3 poin Pemain tampak mengerti, tentang bagaimana cara bermain Arema, seperti arah passing atau crossing Itu membuktikan, pemain punya interpretasi yang bagus, puji Divaldo Alvis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!